Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang kembali dan selamat beraktivitas di hari ini Semoga kawan-kawan tetap dalam keadaan sehat Walau sehat dan juga tetap semangat Dalam menjalani kegiatan kita sebagai seorang petani kopi Di video kali ini saya akan berbagi cara saya ya Dalam melakukan pewienan untuk pohon kopi lancuran Karena salah satu penentu dari bernasnya kopi Atau bom pertimbangan daripada binyi kopi Itu adalah tunas atau pewienan yang harus kita kontrol setiap 3 bulan sekali ya Pewienan ini saya lakukan rata-rata setiap tahunnya 3 kali dalam setahun ya Itu sekitar 30 cm baru kita lakukan pewienan Untuk melakukan pewienan tunas-tunas air ya Setiap 3 bulan sekali Seperti yang ada di belakang saya ini Contohnya ya Ini kalau bisa diteruskan Kalau lama-lama kopinya bisa rontok dahan atasnya Ataupun bisa mati pucuk ya Karena nutrisinya dari kopi ini Tersedot oleh tunas-tunas air ini Kalau kita tidak lakukan pewienan Akan menyebabkan rontokan buah Menyebabkan mati pucuk ya Mati gudung bahasa saya itu Dan juga untuk bobotnya juga berkurang Dikarenakan salipati atau nutrisi Daripada pohon kopi akan terserap Dalam tersedot oleh tunas-tunas kopi ini Berikut cara saya ya Dalam melakukan pewienan Untuk Dahan muda ini ya Saya menggunakan pisau ya Seperti biasa ini adalah alat yang penting ya Buat saya ini Pisau ini sudah pernah saya review dulu Bahannya dari periwilis ya Jadi sekali asah Cukup untuk satu hektare ini Seperti ini Ini kita lepas semua ya Seperti ini Dan juga saya sudah melakukan Untuk penyetekan ya Sementara ini menunggu Pohon ini rimbun Jadi ini masih saya tahan dulu ya Ya seandainya yang ini ada masalah Jadi bisa diganti kesini ya Oke Ini umurnya Satu tahun delapan bulan ya Sudah berbuang ini Sudah lumayan untuk Membantu ya Dan juga untuk periwilan ya Dari atas sampai ke bawah Kita bersihkan semua seperti ini Seperti ini Kawan-kawan Lihat ya sampai atas juga Kemudian juga untuk Ini ya yang super rimbun juga Keperti ini dan juga untuk periwilan dan juga untuk periwilis Dan juga untuk periwilis Jadi kita ambil ini sudah beberapa bulan lagi ya nggak nyampe beberapa bulan lagi sekitar 1 bulan lagi sudah matang untuk kopinya ya bisa langsung panen sekitar bulan 3 jadi sekitar bulan 4 sudah bisa panen ya bulan 4 ujung untuk panen secara keseluruhan oke kawan selesai untuk ini kemudian juga untuk yang satunya lagi seperti biasa kawan-kawan ya untuk kopi lancuran untuk pemeliharaan batang saya selalu menggunakan 2 batang ya kalau 2 batang itu dia lebih efektif dan lebih efisien ya dan juga untuk pemeliharaan juga lebih gampang lebih mudah diatur ya untuk 2 batang ini ini ada ginjar ya alatnya untuk menampung buah kopi petikan oke seperti ini juga ya jadi yang ini satu rumpun ada 2 batang yang satu sudah saya stek ya yang satu sudah stek ini yang ini masih lancuran jadi sementara menunggu yang apa namanya ini produksi yang lancuran masih tetap dipelihara sampai sekarang ya tapi kalau ini sudah rimbun baru yang ini kita potong oke ya layaknya seperti ini ya ini hampir sama saya terapkan di seluruh di satu bidang kopi ini ya jadi untuk lancurannya masih masih saya prihara masih produktif ya dan juga untuk apa namanya setekan ini baru umur 4 bulan sudah segini ya jadi begitu nanti pas panen ini sudah bisa dipotong ya untuk lebih mendukung ini sama halnya seperti ini kawan-kawan dari atas sampai bawah harus kita besikan semua ya jangan sampai ada yang mengganggu daripada penutrisi kawan-kawan kopi ini oke seperti itu ya kawan-kawan ini cukup seperti ini ya satu lagi contoh ini cuma satu rumpun ya satu rumpun ini ya slow ini juga umur 4 bulan ya saya lakukan penyakit-penyakit tadi di bulan ujung bulan 11 ya 4 bulan dan juga itu untuk pohon lancurannya masih ya kita lepas juga untuk oke untuk air ya begitu lah kawan-kawan ya review singkat tentang perawatan untuk kopi lancuran plus juga kopi setekan alas saya karena apa kalau kopi setekan itu kalau langsung kita begitu dia hidup kita potong itu kita akan mengalami kerugian dan produksi ya karena hampir 2 tahun kita gak produksi sementara menunggu kopi setekan yang ini bertumbuh dan berkembang ya kemudian itu untuk pobeweran itu sangat penting dan juga vital menurut saya karena salah satu penyebab dari kekeruntuhan ataupun kerontokan buah kopi di masa penuaan ya itu membuat rontok buahnya salah satunya adalah terlambatan daripada pembeweran terus air bahasa saya disini terus air ya jadi terus air ini kita lakukan setiap 3 bulan sekali dan juga kemudian ini salah satu kebun kopi saya ya kebun kopi kemas saya saya yang prihara saya setek kopi daun lebar semua ya kalau boleh dirang itu kopi pandi namanya itu salah satu kopi primordial disini eh primordial primadona ya paling top disini sekarang ini posisi ya karena kopi ini termasuk kopi yang melawan ya bahasa saya itu yang paling kuat bisa tahan udara tahan cuaca tahan hujan sampai hari ini nanti kita review sedikit untuk pohon setekan daun lebar ini oke teman teman mari kita lihat untuk setekan kopi daun lebar ya kawan-kawan ini untuk kopi-kopi ini ya kopi daun lebar semuanya ini jadi bersembunyi buah kopinya ya dibawah semua tuh seperti ini nah luar-luar boleh lihat semuanya oke tidak ada yang matang dan juga untuk dompolnya ini mantap ya gede-gede banget ini tuh boleh dilihat kawan-kawan ya ini udah hampir umur 2 tahun ya untuk kopinya ya boleh dilihat kawan-kawan oke ini primadual karena 1 tahun ini cuaca sangat ini ya ekstrim hujan terus sepanjang tahun jadi untuk kopi ini masih tetap bertahan dibandingkan jenis-jenis ataupun klon yang klon yang lain klon yang lain ya oke juga untuk lanjuran ya rata-rata kurang lebih seperti ini di tempat saya ini belum di tunasi air ya belum sampai di sini karena kita itu setiap batang jadi oke begini bentuknya ya untuk kopi lancuran di tempat saya tuh yang satunya lagi rata ya seperti ini tentunya kawan-kawan ini di posisi bulan 3 ya bulan 3 tengah hari ini tengah semiran ya tengah semiran mungkin udah lama lagi oke seperti ini kawan-kawan ya lumayan ini perawatan ini sudah saya lakukan hampir 3 tahun ya untuk kopi ini oke udah belum lihat untuk daun lebar ya masih kuat ya oke juga kawan-kawan dan yang ini baru ini ya satu bulan ya satu bulan masih seperti ini belum belum di lepas plastiknya masih di lepas dikelnya aja ya oke ini ini hidup udah keluar daunnya ya ini juga temannya oke teman-teman kita bersihkan semua ya untuk teman-teman air ya jangan sampai mengganggu daripada temburan pohon kopi kita jadi beginilah ya posisi buahnya untuk stekan umur 1 tahun 8 bulan kurang lebih ya masih apa namanya generatif menghancarkan daripada akar-akar pohonnya dulu ya teman-teman itu lah ya sedikit review untuk kewilan kopi lancuran ya kopi lancuran di tempat saya alas saya jadi sekali lagi jangan sampai untuk puluh lancuran itu terlambat ya karena bisa mengurangi bobot dan juga bisa membuat mati ranting ya atau mati kucuk itu kalau terlambat untuk melakukan puluh lancuran idealnya puluh lancuran itu 3 bulan sekali ya 3 bulan sekali kita lakukan puluh lancuran untuk menghindari daripada kejimpangan nutrisi yang kita lakukan kepada pohon kopi jadi sekali lagi ini salah satunya ya salah satunya menurut saya lumayan sudah lumayan ya mungkin tahun depan akan meningkat lagi kalau kita rajin itu saja teman-teman ya semoga dalam keadaan sehat semuanya tetap semangat dalam melakukan perawatan kopi semoga kita semuanya bahagia dan dapat kopi yang banyak akhir berkelan wabarakatuh wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa Jaya Rakti Indonesia selamat menikmati selamat menikmati